Nah, ada beberapa penyakit infeksi meluar seksual yang bakal kita bahas di video ini. Ada 5. Yang pertama adalah gonorrhea alias kencing nanah. Yang kedua adalah sivilis alias raja singa. Yang ketiga, herpes. Yang keempat, kutil kelamin alias kondiloma akuminata. Dan terakhir adalah penyakit virus HIV dan AIDS. Nah, berbeda dengan gonorrhea dan sivilis yang disebabkan oleh bakteri, kalau herpes ini disebabkan oleh virus. Pasien dengan infeksi herpes ini keluhannya ada lenting-lenting ya, jadi ada seperti jerawat yang isinya air dan rasanya sangat nyeri banget. Virus HIV dan juga penyakit AIDS. Nah, AIDS ini adalah suatu sindrom ya, kita bilang kumpulan gejala yang disebabkan oleh virus HIV yang menyerang pada sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi, dalam tubuh kita itu ada nama sel, namanya adalah CD4. Nah, sel CD4 ini fungsinya kesatpam yang berfungsi untuk menjaga sistem imun kita dari bakteri, virus, parasit, maupun jamur. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakal ngebahas nih tentang sexually transmitted infection alias infeksi menelur seksual. Jadi, stay tune terus ya. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Dr. Hari Darmawan SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakal ngebahas nih tentang sexually transmitted infection alias infeksi menelur seksual. Nah, sesuai dengan namanya bahwa infeksi menelur seksual ini terjadi karena hubungan seksual atau hubungan intim melalui anal, oral, maupun secara vaginal. Tapi, nggak mesti karena hubungan seksual juga. Tapi, IMS ini bisa menular juga karena transfusi darah ataupun berbagi jarum suntik dari satu pasien ke pasien lain atau dari ibu ke janin ketika proses persalinan atau ketika kehamilan. Nah, ada beberapa penyakit infeksi menelur seksual yang bakal kita bahas di video ini. Ada lima. Yang pertama adalah gonore alias kencing nanah. Yang kedua adalah sivilis alias raja singa. Yang ketiga, herpes. Yang keempat, kutil kelamin alias kondiloma akuminata. Dan terakhir adalah penyakit virus HIV dan AIDS. Yang pertama adalah penyakit gonore alias kencing nanah. Penyakit ini ditandai dengan adanya keluar cairan berwarna kuning kehijauan seperti nanah pada ujung kemaluan pada laki-laki. Sebenarnya pada perempuan juga bisa, tapi jarang. Pasien biasanya akan merasakan seperti adanya rasa nyeri dan juga rasa gatal ketika buang air kecil. Kalau pada perempuan, gejalannya itu tidak khas dan sering juga nggak ketahuan. Tiba-tiba sudah terjadi komplikasi seperti radang pada panggul. Yang kedua adalah sivilis atau raja singa. Nah, sivilis ini lucu ya. Kenapa? Karena dia punya 3 stadium. Yaitu stadium 1, stadium 2, dan stadium 3. Jadi sudah kayak sarjana aja ya. Bisa S1, S2, dan S3. Nah, kalau S1 ditandai dengan adanya luka ataupun borok di kemaluan yang tidak ada rasa nyeri sama sekali. Kalau S2 alias stadium sekunder itu ditandai dengan adanya bercak merah di telapak tangan dan telapak kaki. Dan biasanya nggak gatol sama sekali. Kalau stadium 3, ya S3 ini bahaya karena ini bisa mengancam ke kehidupan pasien tersebut. Jadi sudah bisa nyerang ke otak maupun ke jantung. Yang ketiga adalah herpes. Nah, berbeda dengan gonore dan sivilis yang disebabkan oleh bakteri kalau herpes ini disebabkan oleh virus. Pasien dengan infeksi herpes ini keluhannya ada lenting-lenting ya. Jadi ada seperti jerawat yang isinya air dan rasanya sangat nyeri banget. Bisa pada daerah kelamin, mulut, maupun anus. Nah, biasanya orang yang mengalami penyakit herpes ini sebelum timbulnya lenting akan mengeluhkan adanya gejala prodormal yaitu adanya demam, batuk, pilek, ataupun flu-like syndrome. Yang keempat adalah kutil kelamin atau nama lainnya adalah kondiloma akuminata. Nah, penyakit kutil kelamin ini disebabkan oleh virus. Nama virusnya adalah HPV alias Human Papilloma Virus. Nah, sebenarnya virus HPV ini juga yang menyebabkan kanker pembunuh nomor 1 pada perempuan di Indonesia. Itu kanker cervix atau kanker mulut rahim. Cuma beda tipe aja nih. Kalau misalkan kondiloma atau kutil kelamin itu yang low-onkogenik. HPVnya tipe 6 dan tipe 11. Tapi kalau yang menyebabkan kanker cervix itu tipe 16 dan tipe 18. Yang kelima adalah virus HIV dan juga penyakit AIDS. Nah, AIDS ini adalah suatu sindrom ya kita bilang kumpulan gejala yang disebabkan oleh virus HIV yang menyerang pada sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi, dalam tubuh kita itu ada nama sel namanya adalah CD4. Nah, sel CD4 ini fungsinya kesatpam yang berfungsi untuk menjaga sistem imun kita dari bakteri, virus, parasit, maupun jamur. Kalau misalkan CD4 ini diserang sama virus HIV, akibatnya CD4 kita tidak bisa bekerja dengan semestinya. Sehingga, akibatnya tubuh kita jadi mudah terserang penyakit, kelejar getah bening kita membengkak, kemudian diharai kronis, nafsu makan turun, dan juga berat badan jadi turun drastis. Untuk menghindari penyakit-penyakit infeksi meluar seksual, selalu ingat prinsip ABCDE, yaitu A. Pertama adalah absen. Jangan melakukan hubungan seksual dengan resiko tinggi. Yang B adalah be faithful alias setia. Selalu setia terhadap satu pasangan. Jangan sering bergonta-ganti terhadap pasangan partner seksual lain. C adalah kondom. Selalu gunakan kondom jika melakukan hubungan seksual yang beresiko tinggi. Dan yang terakhir adalah E. Education adalah mencari informasi yang tepat dan benar kepada yang berkompeten, yaitu dokter spesialis kulit dan ikat. Berciuman, berpelukan, berjabat tangan itu tidak bisa menelukkan virus HIV. Jadi jangan takut ya kalau kita punya teman yang berita virus HIV. Nah kita tetap harus merangkul mereka karena teman-teman yang menderita HIV tetap membutuhkan rangkulan dan juga dukungan dari kita semua. Masih bisa ya. Jadi kalau misalkan kita berhubungan seks walaupun cuma sesekali doang, tapi kalau partner seksual kita itu menderita IMS, kita juga bisa tertular. Jadi selalu ingat prinsip A, B, C, D, E. Itulah video singkat saya tentang infeksi meneluar seksual. Semoga bermanfaat ya. Buat kalian semua yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share, dan subscribe. Dan buat kalian semua yang pengen tahu nih tentang kesehatan kulit dan kelamin lebih lengkap, jangan lupa untuk follow Instagram saya di sini. Bye-bye!